Kepala Kantor Staff Kepresidenan Jenderal, Purnawirawan, Muldoko menanggapi soal pondok pesantren, ponpes, al-zaitun yang kini-kian menjadi sorotan. Namun, ia tak menanggapi secara detail dan cenderung menyikapinya dengan santai. Jauh-jauh hari sebelum menjadi sorotan, Muldoko pernah menyanjung ponpes al-zaitun. Dikabarkan juga, Muldoko pernah beberapa mendatangi ponpes yang berada di Kabupaten Indramayu tersebut. Salah satu sanjungan Muldoko yang diingat kala ia memberi sambutan di acara perayaan 1 Syuruh 1444 Hijriah di Ponpes al-zaitun beberapa waktu lalu. Menurut Muldoko, apa yang dilakukan Sheikh Panji Gumilang di Mahat al-zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat. Disebutkan Muldoko, Sheikh Panji Gumilang berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri di Mahat al-zaitun. Seperti diketahui, beberapa hari lalu masa yang mengatasnamakan forum Indramayu menggugat menyoroti ponpes tersebut. Mereka menyebut, ponpes al-zaitun dianggap mengajarkan ajaran sesat. Bahkan, forum Indramayu menggugat melakukan aksi unjuk rasa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!